Astu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adik-adik, dimanapun Anda berada, baik di Indonesia ataupun di Sekolah Indonesia Luar Negeri, hari ini kita akan belajar bersama Pak Hendrias Abu Khoir. Yuk kita kenalan siapa sih Pak Hendrias. Pak Hendrias Abu Khoir lahir di Ngawi pada tanggal 4 Juni, pada tahun beberapa tahun yang lalu, 17 tahun. Masa jenis itu masalah? Tidak mungkin. Pak Hendrias Abu Khoir, jangan lupa ya, lahirnya tanggal 4 Juni. Kemudian Pak Hendrias bekerja di SMK Negeri 1 Bunyu, di desa Bunyu Timur, kemudian rumahnya di desa Bunyu Barat. Jangan lupa kalau ketarakan mampir ya ke rumah Pak Hendrias. Beda pulau, Bu, beda pulau. Beda pulau ya. Lalu Pak Hendrias ini menyelesaikan pendidikan formal hingga teknik geodesi dan juga mengikuti pendidikan non-form formal yaitu kursi diklat geologi di Bandung. Riwayat pekerjaannya sangat banyak banget, diantaranya sekarang menjadi guru produk energi dan pertambangan SMK Negeri 1 Bunyu, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian Pak Hendrias Abu Khoir ini rajin menulis loh, karya tulisnya diantaranya deteksi pergerakan longsor, kemudian geovisualisasi kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil berbasis web, geovisualisasi mitigasi bencana keempat bumi berbasis internet, pengembangan teknologi untuk pemetaan cepat, pemantauan akurat sistem peringatan dini, dan analisis potensi tanah longsor. Wow, so sweet. Kemudian landslide monitoring and early warning system using integrated geomathic technology. Banyak kali, Bu. Teknologi untuk pemetaan cepat. Selain itu, Pak Hendrias memiliki banyak tanpa jasa, dan yang paling menarik bagi saya adalah, Pak Hendrias ini penyanyi loh. Nah, Pak Hendrias. Juara 1 Lomba Akustik Religi tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Peringkat 2 seleksi pertukaran pemuda antar negara Indonesia-Kanada. Wow, keren. Kemudian, juara 1 Bintang Radio Nunukan tahun 2017. Peserta Bintang Radio Nasional di Amman, Maluku. Perwakilan RRI Nunukan. Lomba karaoke ANN. Wow, dan peringkat 10 lomba lagu religi festival seni budaya Islam tingkat nasional di Yogyakarta. Selain itu, masih banyak lagi. Tidak bisa disebutkan satu per satu. Ibu aja semuanya sih orang duan itu. Awal aja, jangan semuanya pemalu jadinya. Tidak apa, Pak. Kan biar semuanya tahu. Kalau duta rumah belajar itu, selain guru juga punya potensi yang lain. Amin, amin. Oke, adik-adik, kita bisa mulai belajar hari ini untuk SMK bersama Bapak Duta Ganteng dari Kalimantan Utara. Pak Hendrias Abu Koir, silakan. Baik, terima kasih Ibu Roro Martiningsi. Ini adalah duet pertama kami. Ya, Bu ya? Oke. Baik, adik-adik. Senang sekali saya, Kak Hendrias, dapat hadir menemani Anda kembali dalam sesi ketiga di edisi 14 April 2020 dalam mata pelajaran yang sama seperti minggu lalu, yaitu pengakuan industri. Dan bukan kaleng-kaleng ya, minggu ini saya ditemani oleh duta terbaik, makanya saya agak gaya. Walaupun di awal sudah membacakan profil saya, tapi saya agak grogi bawaannya ya. Karena beliau jauh lebih berprestasi daripada saya. Anyway, ada pun fokus saya pada hari ini adalah mengenai semburbuatan atau yang kita kenal dengan artificialness. Kalau last week saya membahas... Oh ya, gilang minyak. Oh ya, gilang minyak. Ya, saya membahas... Udah kelihatan nggak, Esmi? Udah kelihatan ya? Oke, kalau sumber alam atau naroflo, ini berbanding terbalik, yaitu artificialness atau sumberbuatan. Karena tadi profil saya sudah disebutkan oleh Buroro, jadi saya skip lah ya. Saya sebagai guru di SMK Negeri Satu Bunyu, Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kalau belum tahu Bunyu di mana, silakan searching di map di peta bahwa Bunyu itu adalah suatu pulau yang mengandung banyak sekali sumber daya alam, salah satunya minyak dan batu barang. Itu menjadi suatu komoditi utama dan juga mata pencarian bagi warga sekitar untuk bekerja di dunia industri dan juga industri batu barang. Karena hari ini akan membahas mengenai artificialness atau sumberbuatan, maka tujuan dari pembelajaran saya pada hari ini adalah, berserta didik, saya harapkan mengetahui pengertian dari artificialness itu sendiri dan memahami pula maupun dapat menganalisa jenis-jenis dari sumber, sumber-sumber buatan. Yaitu ada dua saja, yaitu gas lift dan juga kompak. Baik adik-adik, sebagai pengantar, Saya akan menjelaskan mengenai apa itu artificial lift. Artificial lift itu diartikan sebagai metode untuk mengangkat hidrokarbon. Jadi hampir sama dengan natural flow, cuman adalah kalau natural flow itu dapat mengalir secara sendiri tanpa bantuan alat, sedangkan artificial lift ini mengangkat minyak ke permukaan, dilakukan dengan alat bantu, salah satunya adalah pompa. Dan selanjutnya adalah juga gas, gas lift. Tujuannya adalah untuk mempertahankan tekanan produksi dasar sumur yang berkurang, sehingga formasi dapat memberikan fluida reservoir yang inginkan. Ini dimaksudkan bahwa pada tahap awal, konsumur dapat mampu melakukan pengangkatan itu secara sendiri, atau dia bisa melakukan itu secara tanpa bantuan apapun. Jadi natural saja. Tapi pada masa akhir, akhirnya dia tidak mampu untuk mendorong minyak dari bawah permukaan sampai dengan atas permukaan. Jadi sehingga dibutuhkan alat bantu yang disebut dengan artificial lift ini. Nah, selama tahap masa alat ini, dan terutama sekali setelah sumur mati atau non-aktif, suatu metode sumur buatan yang sesuai harus dipasang. Jadi harus dipasang yang sesuai ya, sehingga tekanan aliran dasar tadi, yang saya maksudkan tadi, dapat dipertahankan. Seperti itu, kurang lebih. Baik. Kayaknya belum full ya layarnya. Oke. Ini sudah agak full nggak sih, kira-kira? Layarnya udah full? Diburuh, udah. Oke, baik. Coba. Siap, siap. Lihatan full. Artificial lift. Lihatan full. Jadi kalau teman-teman atau adik-adik di rumah masih bertanya-tanya, kenapa saya bilang artificial lift itu sumur buatan yang memang, memang kapasitasnya untuk membantu sebenarnya. Kalau di dalam bahasa Inggris sih bukan sumur buatan, tapi malah pada peralatan pengangkat gitu ya kan. Tapi ya, apapun itu yang dimaksudkan artificial lift di dalam industri minggas adalah sumur buatan. mempertahankan tekanan aliran dasar sumur yang diperlukan adalah dasar untuk perencanaan atau desain setiap instalasi sumur buatan. Nah, dalam hal ini berkaitan pula terhadap sumur yang akan memproduksikan fluida yang diinginkan juga. Banyak tipe-tipe metode sumur buatan yang tersedia. Nah, kita nih ada nih, kalau di IG lagi booming artificial lift check. Nah, saya ada enam bentuk sumur buatan. Nah, apakah ada yang tahu dari ke enam gambar di sini bisa di langsung komen di panel chat. Silahkan, apakah teman-teman atau adik-adik ada yang tahu dari ke enam ini salah satunya, ding? Atau salah duanya, ding? Biasanya kalau kita main di IG itu, kalau ada yang seperti ini, ada layout yang seperti ini, langsung dicentang-centang. Kira-kira adik-adik di rumah ada nggak yang tahu dari ke enam ini? Sebutkan aja salah satu, salah dua, salah tiga yang penting disebutkan. Kira-kira ada nggak, Bu, ya? Oh, ada nih ya. Hidrokarbon macam kayak apa sih, Kak? Oke, ternyata ada pertanyaan buat orang hidrokarbon. Hidrokarbon di dalam pembuaran minyak itu, yaitu minyak-minyak itu hidrokarbon, minyak, gas, dan air. Tapi susunannya seperti ini. Di dalam reservoir itu, pasti yang tertinggi adalah gas. Lalu diikuti dengan lapisan minyak, lalu pengikutnya adalah air. Seperti itu. Itulah hidrokarbon. Ini selepang saya lepas ya, sebenarnya. Oke. Adik-adik. Halo, ini Pak Hendrias bertanya. Untuk mempertahankan tekanan aliran dasar sumur yang diperlukan adalah dasar untuk perencanaan desain setiap instalansi sembur buatan. Dan hal ini berkaitan pula terhadap sumur yang akan memproduksi fluida yang diinginkan. Banyak tipe sembur buatan yang tersedia, seperti ada enam di bawah ini. Ya, kira-kira apa? Jadi, ada enam di sini yang sudah disediakan gambarnya oleh Pak Hendrias. Silahkan adik-adik menjawab. Salah satu saja ya, Kak? Tidak semuanya kan, Kak, ya? Enam ini? Enggak, enggak semuanya. Nah, silahkan dijawab lewat chat. Ini sudah ada, Kak, yang menjawab, yaitu Muhammad Amrullah. Artificial Lift Methods KI ya, ini metode artificial lift. Tapi kira-kira apa ya namanya ya? Ada nami, artificial lift check. Siapa yang tahu, silahkan komen di kolom chat. Gitu aja. Kira-kira apa nih salah satu contohnya? Masa saya sebut? Iya, betul nama alatnya dulu. Nama alatnya dulu apa? Kira-kira apa ya? Nama alatnya boleh raise hand. Langsung... Silahkan adik-adik. Oke, ada yang kita lupa bahwa nanti kita akan ada kuis kihajar ya. Jadi akan ada berhadiah pulsa. Wow, pulsa. Saya mau dong kalau pulsa. Andaikan saya boleh ikut ya. Saya foto dulu. Oke, siap. Nanti yang kita jawab, Pak Muhammad Amrullah. Pumping unit. Ih, betul banget. Anyways, Muhammad Amrullah ini... Anu ya? Jangan-jangan anak migas ya? Oke, ini ada siswa saya yang baru tanya juga. Sudah masuk atau belum? Ternyata kita sudah masuk kelas ya. Selamat berjalan. Jami, Nur, Afdi. Alhamdulillah, Kak. Saya Nur Akutansi 2, asal dari Bekasi, mau nanya lagi alat apa aja, Kak, buat pengangkut buatan. Pengangkut buatan khusus untuk migas, pengangkut fluida pemboran itu... Ya, pengangkut saya fluida reservori itu ada enam di sini yang akan saya tampilkan. Sebenarnya lebih spesifiknya sih banyak ya. Cuman, apa namanya, kita lebih berfokus pada enam ini yang lebih sering muncul. Ya, lebih sering digunakan dan mudah. Sakrot pump, betul sekali. Yang mana Sakrot pump? Bisa dikasih tahu dong nomor 1, nomor 2, nomor 5, sebelah tengah, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan. Bowel banget ya kakaknya ya. Ini Anang menjawab Jadi Muhammad Amrullah Pamping unit, kemudian Ya Anang Perut Paham Bu saya Bu Roros, boleh gak ditanyakan SMK RPL tuh dimana Dan Anang Wartana tuh dari mana sih? Kok paham? Muhammad Amrullah Asal sekolahnya SMK mana? Silahkan dicat Diketik dicat, kemudian Anang Wartana dari SMK mana? Silahkan dicat juga Diketik dicat ya, untuk alpanelis Silahkan Baik, sambil kita menunggu Jawabannya dari teman-teman itu ya kak ya Saya akan menjelaskan mengenai Artificial Lift Check yang tadi sudah disebutkan Teman-teman, yang pertama Ada yang namanya dengan Electronic Submersible Pump Kemudian yang tadi Disebutkan oleh Anang, ini adalah Sacro Pump Dan yang ketiga, ini adalah Progressive Cavity Pump Lalu ini yang ada tabung-tabung Kecil gini, ini namanya Oke, ini namanya Hydraulic Pumping Unit Atau HPU Lalu kita masuk pada Seksyen yang berbeda Yang tadi pompa Yang sekarang adalah gas Yaitu gas lift Dan juga pelangger lift Pelangger lift ini ya SMK Negeri 1 Kota Bumi Kak Roro tau gak Kota Bumi itu dimana ya? Saya kok kurang Kurang dengar Oh, langur Lalu Lalu RPL RPL Bisa dispesifikkan RPL itu apa RPL ya Saya kurang paham Saya taunya yang Hai ini Rekayasa pelayanan rumah Oh, wow Tapi udah paham ya Mengenai industri migas ya Luar biasa Mungkin pernah magang di Pertamina ya kali ya Baik Oke Langsung saja Iya Hydraulic Pumping Unit Termasuk ini tadi Yang ini ya Nur Afdillah Ini Hydraulic Pumping Unit Atau HPU Itu salah satu Dari jenis pompa Yang digunakan Ketika kita menggunakan Artifisialit Ini sebagai alat bantu Untuk menaikkan Fluid air reservoir Oke Next Langsung pada Jenis yang pertama Ya kan Tadi saya sudah Buat daftar ceknya Sekarang kita langsung Ke detailsnya Seperti apa Kira-kira Electrical Submersible Pump Nah Electrical Submersible Pump Merupakan pompa Jenis centrifugal ya Yang digerakkan oleh tenaga motor listrik Pompa ini disebut juga dengan pompa subversible Karena dalam operasinya pompa dan motor berada di bawah fluid level atau dia itu tercelup di dalam fluida reservoir ya Jadi dia langsung bersentuhan langsung dengan fluidanya Tapi biasanya kalau kita menggunakan perforasi ya Kalau kita menggunakan perforasi itu biasanya dia di bawahnya perforasi Jadi ketika perforasi sudah berkomunikasi dengan fluida Elektrical Submersible Pump ini ditaruhnya disitu Kemudian ESP ini pompa ESP Kita sebut ESP aja ya secara singkat Banyak dipakai di lapangan minyak Yang cukup efisien dan efektif untuk sumur-sumur dalam Sumur dengan productivity index tinggi serta sumur-sumur miring Jadi Bisa dikatakan bahwa ESP ini spesial digunakan untuk daerah-daerah yang dalam Yang sumurnya dalam Lanjut lagi Daerah yang memiliki productivity index tinggi Kalian pasti sudah paham kan? Kemarin minggu lalu saya jelaskan mengenai productivity index Atau indeks produktivitas Dimana itu merupakan laju aliran berbanding terbalik dengan tekanan Seperti itu Lalu Spesialnya ESP juga untuk daerah-daerah sumur yang miring atau directional Seperti itu Jadi tidak vertikal begini ya Jadi bisa miring juga Anang SMK Indramayu Wow Indramayu dekat Cirebon ya Berarti kayak memang ada migasnya juga ya disana Oke anang wartana Spesifikasi jurusannya apa nih kira-kira ya Boleh di kolom jam Flow gas lift kah itu macam apa Oke Kalau flow gas lift itu nanti akan saya jelaskan ya Tapi saya masih jelaskan mengenai pompa Jadi pompa itu ada empat Yang pertama tadi apa ISP ini Kemudian Sakrot Kemudian ada PSBCP dan juga HPU Nah kalau yang ditanya dengan Nur Afdila ini Gas lift itu juga salah satu section yang lain Tapi memang untuk mangkat gas juga Atau filter servoar Seperti itu Tapi sabar ya Fadila ya Nanti kita akan jelaskan secara urut dan runtut Baik Perlu adik-adik ketahui bahwa sistem pompa ISP atau pompa listrik sentrifugal Terdiri dari delapan elemen dasar Yang terdiri dari motor listrik Protektor Separator Lalu ada lagi pompa sentrifugal bertingkat banyak Nah kadang-kadang kalau kita berbicara dengan ISP ini Kadang-kadang diartikan sebagai pompa sentrifugal bertingkat banyak Memang betul sekali Karena kalau kita lihat pada feature di sebelah kita ini Ini ada beberapa pompa ya Dan memang dia bertingkat Jadi tidak hanya satu pompa Tapi memang yang langsung bersentuhan dengan fluidar servoar Seperti itu Lalu ada kabel listrik Karena memang ISP ini menggunakan listrik sebagai tenaga utamanya Dia untuk dapat memompak Lalu dari 1 sampai 5 ini adik-adik Itu merupakan elemen dasar di atas permukaan Sedangkan dari 6 sampai 8 Yang terdiri dari switchboard Transformer Junction box Itu merupakan Peralatan di bawah permukaan Jadi bisa dibedakan 1 sampai 5 di atas 6 sampai 8 itu di bawah Tapi mohon maaf adik-adik Pada kesempatan kali ini Saya belum akan menjelaskan secara rinci Apakah yang dimaksud dengan motor listrik Protektor Sampai dengan junction box Karena ranahnya PIM itu hanya memperkenalkan saja Tapi ketika di level berikutnya nanti Kita bertemu lagi dengan artificial lab Dan secara detail akan dikepas satu-satu bagian dari pompa-pompa ini Ini cukup perkenalan saja Supaya adik-adik paham bagaimana sebenarnya minyak itu diproduksikan Dan bagaimana kalian menggunakan bensin, solar, dan sebagainya Seperti ini sebenarnya cara pemompaannya Lalu Keuntungannya Keuntungannya Keuntungan dari pompa ISP ini adalah Biaya perawatannya sangat rendah Jadi agak murah ya Demikian juga biaya pemasangannya Terutama untuk lokasi yang jauh di pedalaman Dan pada operasi lepas pantai Jadi memang ini tidak hanya Tidak hanya pada onshore saja Tetapi juga offshore Kalau feature sebelumnya Saya memperlihatkan bahwa ini daerah onshore Atau di daerah Apa namanya Bukan lepas pantai ya Tapi di daratan Kalau offshore itu Di lepas pantai ya Jadi ISP ini bisa digunakan di dua tempat Jadi karoro seperti ini Pekerjaan minyak itu Ada yang di lepas pantai Seperti offshore Itu disebut dengan offshore Nah kalau di daratan Namanya onshore Seperti itu Jadi kalau karoro di Surabaya itu kan Kelihatan ya kadang-kadang itu Ada Ada rig Bukan rig Platform gitu Yang berdiri di tengah Di panjungan gitu Di pantai gitu kan Atau di daerah laut itu Nah Itu adalah Produksi minyak Jadi waktu kakak-kakak harap Mungkin Waktu mau Landing di balik papan Oh banyak sekali kelihatan itu kan Memang karena balik papan Banyak sekali dengan minyak Berarti offshore ya itu Iya itu offshore Yang di Di tarakannya Yang di darat itu berarti Onshore Sip Yang gini-gini kan Nganggup-nganggup kan Iya Iya Aduh Oke Nur Afdila ini lagi nanya Pompa ISP itu Maksudnya apa sih kak Iya Pompa ISP itu pompa centrifugal Adik Nah Itu dipakai Untuk mengambil minyak Nah Karena di bawah itu Tidak dapat menekan sendiri Tidak punya tekanan yang cukup Untuk menaikkan Minyaknya ke atas Sehingga dibutuhkanlah Pompa ISP ini Nah Nah Untuk kondisi yang Daerahnya miring Itu bisa gunakan ISP Kemudian Untuk Daerahnya Sumurnya itu yang dalam Sekitar beribu Beribu meter mungkin Kan Itu bisa menggunakan Pompa ISP Nah makanya itu Pompa ISP ini Seperti yang saya bilang sebelumnya Bahwa Pompa ISP juga dikatakan Sebagai pompa Bertingkat atau Multistage Seperti itu Mudahkan paham ya Nur Abdillah Jadi kakak bisa lanjut ya Atau ada yang mau ditanyakan lagi Tapi anyway Nur Abdillah ini Dari mana ya Oke Bekasi Oh terima kasih Halo Bekasi Lelap saya di rumah ya Lanjut lagi Untuk Pompa Sakrot Nah Sakrot ini yang paling terkenal Bu Kalau kita main ditarahkan Banyak kan Lihat ini kan Pompa yang kayak gini ya Di jalanan yang jadi Jadi Apa ya Apa ya namanya tuh Kalau di jalanan Apa ya namanya Monumen kan Monumen Betul Hampir saya salah Dibilang momentum Monumen Jadi memang Tarakan itu Iya betul sekali Ini monumen tarakan Seperti ini Pompa Sakrot Apa sih sebenarnya Monumen tarakan itu Nah Sakrot ini Adalah Pompa elektrikal Mekanikal Yang dipasang Di permukaan Nah Sekedar info bahwa Sekitar 80-90% Dari semua sumur Sumber buatan ini Diproduksikan dengan Pompaan Sakrot Jadi bukan hanya Sakrot sendiri Yang menggunakan Sakrot Tapi Jenis pempaan lain Juga ada Sakrotnya Tetapi Pucuknya beda Atau peralatan di permukaannya Berbeda ya Tapi Kalau ini Paling terkenal Seperti itu Bentuknya Yang paling umum adalah Sistem pempaan BIM Mbak Karoro Apakah saya masih terdengar? Terdengar Oke Saya kehilangan Tadi tanda Ada tanda panah Tanda seru kuning Saya takut Kehilangannya Lanjut lagi Maaf Pak Saya belum pernah Ketarakan Oke Nanti akan diundang Ketarakan Kita masak-masak Bareng ya Ini ada Teman saya juga Lanjut lagi Sistem Sakrot BIM Secara mekanis Sangat sederhana Dan telah terbukti Dia mampu Awet hingga Berumur Sedikit lama ya Dibandingi Pempa-pempa yang lain Dan juga Ekonomis dalam Operasinya Itu Sakrot Nah Sistem pempaan BIM Terdiri dari Lima bagian Yaitu Pempa-penggerak Sakrot Bawah permukaan Dua Rangkaian Sakrot Yang Mentransmisikan Gerakan Pempaan Di permukaan Dan Tenaga Untuk Tenaga Maaf ini Kelihat Untuk pompa Bawah permukaan Atau Subsurface pump Nah Juga termasuk Rangkaian tubing Dan atau casing Yang diperlukan Di dalam Di Di mana Sakrot beroperasi Dan menyalur Frida yang dipompakan Dari pompa Kepermukaan Lanjut lagi Peralatan pempaan Di permukaan Yang merubah Gerakan rotasi Dari pergerakan utama Atau prime mover Menjadi gerakan Isolasi linear Nah Apa sih Prime mover ini Ya kan Prime mover itu Sistem tenaga ya Unit transmisi tenaga Atau speed reducer Nah Sistem yang kelima Dalam BIM ini Ada prime mover Yang menyediakan tenaga Yang diperlukan pada sistem Makanya saya bilang Prime mover merupakan Salah satu sistem Dari tenaga tadi Iya silahkan Apa itu Pemompaan BIM itu apa ya kak Speed reducer itu apa ya kak Yang BIM siapa ya Kok saya gak liat ya Oh dia private Pemompaan BIM itu apa ya kak Siapa itu Dari Fatima Oh kalau BIM Oke Oke BIM ini bentuknya Seperti ini deh Jadi memang Yang paling umum digunakan Adalah sistem Pemompaan BIM Atau dia Semacam Apa ya Bisa dikatakan Dia memompa Ibaratnya Saya susah menjelaskan Ada videonya Tapi gak bisa terputar sih Ya Nanti saya akan jawab Di lanjut ya Kemudian Speed reducer Jadi Unit Jadi unit BIM itu Mentransmisikan tenaga Jadi Atas speed reducer Jadi dia Mentransmisikan tenaga Secara Secara cepat ya Untuk Untuk Apa Supaya dapat bergerak secara cepat Untuk mengangkat fluidanya Seperti itu Waduh Ini baru dua pertanyaan aja Sudah agak ngos-ngosan nih Memang agak sulit Kalau BIM ini ya Tapi memang paling sering Umum digunakan Nanti Akan Sebenarnya ada videonya Cuman Kalau disini Tidak bisa terputar Sayang sekali ya Saya juga ingin menjelaskannya lebih Tapi Belum levelnya ya Adik-adik ya Mohon maaf Kemudian Ada juga jenis SRP Atau Nah Biasanya Kita menyebut Pompa SRP Atau Sakratom ini Adalah pompa Angguk Kenapa? Karena sistemnya Mengangguk-angguk Iya kan? Nah Iya betul Memang Kalau ada videonya Kalian bisa lihat bahwa Sistem kerjaannya seperti ini loh Mengangguk-angguk Nah makanya Disebut juga dengan Pompa Angguk Nah SRP dapat dikelompokkan Berdasarkan lokasi Counterbalance Yaitu Yang pertama ada Air Balance Atau Yang ini contohnya Lalu ada yang Mark II Atau Chunk Balance Dan juga Ada yang Conventional Lobin Balance Ini yang paling sering digunakannya Yang paling Prinsipnya seperti ini Katup searah Atau check valve Jadi Pompa ini akan mengangkat Vidaformasi ke permukaan Karena pergerakannya naik Turun Seperti mengangguk Ya Jadi ketika Dia mengangguk Dia ngambil Dia memompah Nanti naik Dia naik Alirannya Seperti itu Dia membuka Jalur Seperti itu Lalu pompa ini Akan mengangkat Vidaformasi ke permukaan Karena pergerakannya naik Turun Seperti mengangguk Pompa ini terkenal juga Dengan julukan pompa angguk Jadi Notice baik-baik Bahwa Pompa sakroklan ini Disebut juga dengan pompa angguk Sistemnya Seperti ini Dan ada tiga jenisnya Yang pertama Air Balance Mark II Dan juga yang Conventional Saya Bagaimana ya Jadi begini Pertanyaan adalah Apakah ada pompa Yang bertenaga Arus deras air Sehingga Minimalisir penggunaan Tenaga listrik Dan bahan bakar Saya bisa jawab ya Tapi mohon maaf Kalau memang penjelasan saya Belum memuaskan Ataupun Sangat kurang dipahami Begini Jadi Sekarang Kalau kita ingin mengebor Tujuannya adalah Untuk apa Kita memang untuk minyak Kita konsentrasi untuk Minyak saja Tapi kalau untuk air Silahkan berfokus pada air Perbedaannya adalah Perbedaannya adalah Daerah air itu Kadang-kadang Tidak terikut dengan Minyak Tapi daerah minyak Kadang-kadang juga terikut dengan air Nah kalau kita bertenaga Apakah ada pompa Yang bertenaga Ini kalau di dalam pompa minyak sih Tidak ada sih ya Bertenaga arus deras air Tidak ada Karena memang dia menggunakan listrik Dan juga Bahan bakarnya sih tidak Tapi rata-rata menggunakan Tenaga listrik Jadi Bukan Arus deras air Sayang sekali Kalau misalnya Tenaga Deras air itu Biasa untuk Listrik dan sebagainya ya Tapi kalau untuk minyak Sepertinya belum Nah kalau air itu Biasa digunakan sebagai Pendingin mesinnya saja Kan ala pompa Seperti itu Saya bisa menjawabnya Seperti itu ya Karena ini agak berbeda jauh Dengan konsep yang Fokus yang saya pelajari Di sini Yang saya ajarkan juga Keapa perbedaan Dari tiga jenis itu Oke Perbedaannya Jenis itu Jelas Berbeda ya Kalau yang air balance ini Biasanya Di daerah-daerah yang Pegunungan Ya kan Nah kalau Ya saya Marcella Ya Marcella dari mana nih Private Dia private ke saya Marcella nanya Apa perbedaan dari Tiga jenis itu Betul sekali Apa perbedaannya Nah kalau kita lihat Untuk yang air balance ini Itu lebih pada Daerah pegunungan Ya kan Kalau yang kedua ini Lebih kepada Apa namanya Daerah-daerah yang Memiliki Karakter khusus ya Terus Kalau yang ketiga ini Yang Umum Digunakan Seperti itu Jadi memang Penggunaannya Berbeda Jadi ada yang Dekat daerah pegunungan Ada yang daerah khusus juga Atau karena memiliki Lapisannya Berbeda-beda ya Kalau yang secara umumnya sih Yang BIM ini Yang digunakan Untuk daerah yang Bisa digunakan Daerah di rawa-rawa Atau juga daerah yang Sekiranya Karena diterahkan Komoditinya Rawa-rawa sih Yang menggunakan BIM ini Jadi memang Saya bisa jawab Bahwa BIM ini Pada daerah rawa-rawa Bisa dan daerah yang Yang lebih Datar Seperti itu Baik Saya lanjut ya Untuk jenis yang ketiga Itu ada Ada apa nih Progressive Calf T-Pump Atau PCP Nah ini Sama dengan Hampir sama dengan Mat motor ya Sejenis serupa dengan Mat motor Atau Penggerak dari lumpur Nah pompa ini Dipasang Di dalam Sumur Tetapi Motornya Mesinnya itu Dipasang di permukaan Nah ini Nah Penggeraknya di sini Keduanya dihubungkan Dengan batang baja Yang disebut Sakrot Jadi saya bilangkan Bahwa Sakrot ini Dipakai di mana-mana Tapi Yang membedakan adalah Alat di permukaannya Kalau tadi Sakrot pump itu Karena dia mengangguk Karena dia menggunakan Alat pengangguk itu loh Ya kan Nah kalau yang ini Dia menggunakan Mesin yang berada di atas Tapi seperti Mat motor ya Bentuknya Dan juga Keduanya dihubungkan Dengan batang baja Yang disebut Sakrot Tadi saya bilang Kemudian elemen Utama dan desain Dari PCP pompa ini Memiliki dua Elemen utama Yang terdiri dari Rotor Dan juga Stator Nah rotor ini Sebagai penggeraknya Bentuknya Spiral Batang spiral Yang terbuat dari Alloy steel Atau stainless steel Yang dibalut dengan Chrome Jadi dia Tidak mudah Untuk Apa ya Coral Berkarat Tidak bersifat Corosif Lalu Stator ini Sebagai Seal rotor Atau wadahnya Yang berbentuk Spiral juga Seperti itu ya Lanjut Mungkin agak susah ya Stator alatnya Bentuknya Kayak mana Ini ada kan Di sini Di gambarnya Oke Saya pindah-pindah dulu Ini Nah ini Kita lihat Di sini ada gambarnya Bentuknya Tidak kelihatan jelas Ini sakrotnya Di sini Ya kan Kemudian Agak blur ya Gambarnya Maaf sekali Lalu Yang sebagai Pipa spiralnya itu Ya ini Ya kan Mesinnya yang ini ya Nah Mesinnya yang ini Saya nggak kelihatan jelas juga sih Tapi anyway Stator itu Alatnya berbentuk Seperti spiral Jadi kalau spiral itu Kayak melilit-lilit gitu sih Bentuknya Melilit-lilit ya Jadi bukan Bukan lurus saja Tapi dia melilit Jadi kayak Tutupan botol ini ya Saya kan ada bawa botol minum Nah Ini kan ada bentuk Semacam Putaran itulah Yang disebut dengan spiral Bentuknya kurang lebih Seperti itu Ya Nur Fadillah Thank you Karena aktif banget Kekurangannya Keunggulan dari PCP Dibandingkan dengan Pempa yang lain apa Nah Kalau keunggulannya PCP ini terletak pada Tingginya efisiensi Volumetrik yang mencapai 80% Dibandingkan dengan Metode artificial diplaim PCP PCP ini Merupakan yang tertinggi Efisiensi Volumetriknya PCP Sangat baik Sangat baik dalam Mengatasi masalah Kepasiran dan Paravenal Jadi Waktu murid saya magang Di Tarakan juga itu Di Pertamina Tarakan Ada yang menggunakan PCP Itu daerah yang cukup Berpasir ya Jadi memang dia Artinya Di daerah tersebut Di daerah Pemborannya banyak sekali Pasir di dalamnya Jadi Untuk mengatasi itu Dia menggunakan Progresif kapitipang Untuk mengangkat Cuidara servoannya Sehingga Pasir itu tidak banyak Terikut Teratau terbawa Terangkat ke atas Seperti itu Nah Tapi Ada keunggulan Juga ada Kekurangannya Kurangan PCP Terletak pada rentannya Dengan temperatur yang tinggi Batas masyarakat Timum suhu tertinggi Adalah 250 Fahrenheit Kira-kira berapa Celsius Itu ya Kira-kira berapa Celsius Itu karoro Untuk 250 Fahrenheit Nah Lanjut Kekurangan selanjutnya adalah Tidak kompatibel Iya-iya-iya Maaf-maaf Ini ada yang minta Kek pelan-pelan dong Memang banget Jadi Agak cepat Oke Progressive cavity pump Keunggulannya adalah Memiliki tingkat Efisiensi volumetrik Yang paling tinggi Dibandingkan dengan Artifisial yang lain Sehingga PCP ini sangat baik Dalam mengatasi Masalah kepasiran Nah kalau dalam sumur bor Sumur bor ini Ya kan Banyak sekali Pasir Di daerah dekat Reservornya itu Nah kadang-kadang Pasir itu ikut terangkat Ketika terikut Ke atas Itu kan sangat mengganggu Nanti bakal dipisahkan lagi kan Walaupun sebenarnya Ada kemisahnya Cuman untuk Mengantisipasi Masalah itu Kita menggunakan Solusinya nih Progressive cavity pump Sehingga yang terfokus Diambilnya adalah Minyak Seperti itu Jangan cepat-cepat Ini ada juga yang W.A. nih Gimana nih Kemudian Tidak kompatibel Dengan beberapa Chemical Atau bahan kimia Seperti A2S Dan oil Gravitnya Juga tinggi Keadalaman yang bisa Dicapai sekitar 6.000 feet Atau berapa meter 6.000 Kalau Kecepatannya Kecepatannya Begini sayang Kecepatannya tergantung Dengan Kecepatannya itu Tergantung dengan Berapa productivity indexnya Jadi suatus umur Harus dihitung dulu Laju produksinya Baru dihabis memompa Ya Seperti itu Lalu Kedalaman yang bisa Dicapai Sayangnya Cuma 6.000 feet Sangat rendah sekali Dibanding dengan ESP Nah makanya itu Dalam menggunakan Jenis-jenis pompa ini Teman-teman harus Pahami bahwa Ada penelitian terdahulu Ya kan Ada uji pompa Ada uji sumur Sehingga kita tahu Berapa laju produksinya Berapa tekanannya Sehingga kita dapat Menentukan Mana pompa yang pas Untuk daerah tersebut Ya kan Jadi kalau misalnya Daerah berpasir Dalamnya banyak pasir Secara litologi batuannya Ya Kalau orang geologis Dapat litologi batuan Oh ada pasirnya Banyak sekali Nah untuk mencegah itu Gunakanlah Progressive Cafety Pump Kebetulan nih Selain banyak pasir Juga dia cuma Sekitar 5.000 feet Ya silahkan Silahkan pakai Mississippi Tapi kalau untuk sumur Yang dalam Silahkan pakai ESP Atau yang paling umum Sering digunakan Karena lebih murah Dan juga lebih awet Tahan lama Gunakan sakrot wang Ya kan Jadi harus sesuai Dengan kemauan owner Atau sebagai pemilik Perusahaan Yang mana Sebagai penyedia jasa Atau sebagai kontraktor Kita hanya mengikuti Apa yang diinginkan Kalau misalnya Perusahaan tidak mampu Menggunakan yang mahal Ya sudah Kita menggunakan yang seadanya Jadi sesuai dengan Kebutuhan Ya Notice baik-baik Take note of it Sebagai Catatan kalian Bahwa Kita menggunakan pompa-pompa ini Ataupun gas-gas lift ini Sesuai dengan kebutuhan Yang ada di lapangan Jadi jangan semena-mena Karena kebetulan Dia nih Apa namanya Dia bagus ya Daerahnya miring Terus agak Agak dangkal gitu Jangan sampai lah Kita menggunakan ISP yang ISP gitu ya Karena ISP ini cukup Untuk daerah yang dalam saja Jadi Bisa dibedakan Seperti itu Ada yang lagi Yang mau ditanyakan Oke lanjut kak Masih terlalu cepat Atau bagaimana Gimana Buroro Ada pertanyaan lagi Secara private atau tidak Lanjut Oke Ada yang terakhir Dari jenis pompa Yaitu Hydraulic Pumping Unit Atau HPU Ya kan Ini sejenis dengan Jet pump ya Atau jet pump gitu loh Dia memompanya Cukup Cukup cepat ya Lalu Fluida dipompakan Kedalam sumur Bertekanan tinggi Lalu disemprotkan Lewat muzzle Atau lubang-lubang kecil Ya kan Fluida ini Akan bertambah Kecepatan Dan energi kinetiknya Sehingga mampu Mendorong minyak Sampai dengan permukaan Aduh Gimana ya Saya menggambarkannya Jadi Ini ada gambar Ya kan Ada gambar Nah disini kan Ada reservoir Untuk Nah disini kita Menyemprotkan Fluida Pemboraan Ya kan Dengan kecepatan yang tinggi Akan keluar melalui Nuzel Nah nuzel ini Nanti Fluida ini yang akan Membuat Apa namanya Yang lainnya terdorong Ke atas Jadi tidak lambat Gitu loh Ya kan Tadi kan Lelet gitu kan Ya naik Gak bisa naik Naik turun Naik turun Tapi karena Didorong terus Sama hydraulic pumping unit ini Makanya dia Menaik fluidanya Jadi kalau kalian Ini prinsip kerjanya Hampir sama dengan ketika Kita mau mencuci mobil Itu kan kita menggunakan Hydraulic ya Supaya dia bisa naik ke atas Supaya yang bagian bawahnya Bisa tercuci Hampir sama Untuk menaikkan Fluidanya Kita harus menggunakan Pompa hydraulic ini Selanjut Penggunaan pompa ini Dilakukan jika Tidak tersedianya gas Yang cukup di lapangan Jadi syarat mutlaknya Menggunakan hydraulic pumping unit Ini apabila Tidak tersedia gas Baru boleh Ya Tapi kalau tidak Tersedianya gas Boleh menggunakan gas lift Tapi kalau ini Fungsi nuzel itu Mengeluarkan fluida Nuzel itu Semacam lubang 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 nuzel Lubang-lubang kecil Fungsinya untuk Mengalirkan fluida Dari pipa Mengalir melalui nuzel Atau keluar dari Nuzel Jadi tempat keluarnya Terima kasih Apa ini ada pertanyaan Terima kasih Saya belum baca Assalamualaikum Tentang apa ya Soalnya aku baru join Halo Ayu Zulmi Ini tentang Pengetahuan industri Migas Jadi kalau Belum tahu tentang Migas industri ini Ini salah satu Pelajarannya Yang dipelajari ya Jadi kita sekarang Bahas mengenai Artificial lift Atau sumur buatan Yang biasanya digunakan Di dalam Sumur-sumur produksi Seperti itu Atau dalam produksi Minyak mentah Yang nanti akan menjadi Bensin Aftur Solar Dan sebagainya Lilin Dan sebagainya Selamat datang ya Ayu Kemudian Ke fungsi nuzel Sudah saya sebutkan Fluida itu apa Nabila Fluida itu ada Semacam Komponen Fase Fasa Kimia Yaitu Terdiri dari Kalau fluida Pembuaran itu Lumpur Pembuaran Tapi kalau fluida Reservor Itu adalah Air Minyak Dan gas Lanjut lagi Oke Wow Udah 66 ya Lumayan Minggu ini Lalu Oke Dari keempat Metode pempa ini Kira-kira masih ada yang belum jelas Ini ya Satu Dua Tiga Empat Jadi Artificial lead itu hanya dibedakan menjadi dua komponen Dua Komponen utama ya Ada pompa Ada yang menggunakan pompa Prinsip perjanya Ada juga yang menggunakan gas lead Nah Kalau di Pompa Hanya terdiri dari empat Tapi kalau gas lead ada dua Nah itu Pompa sudah saya jelaskan Sekarang kita masuk Pada 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 jenis gas Tapi ini ada pertanyaan lagi Secara private Senang sekali saya Banyak sekali yang tanya hari ini ya Biasanya hydraulic pumping unit Ini digunakan di perusahaan besar atau kecil Gimana ya Mau jawabnya ya Besar atau kecil itu Sebenarnya Tidak ada halangan untuk menggunakan Hydraulic pumping unit Mau besar Mau kecil As long Itu sesuai dengan Apa ya Itu sesuai dengan kebutuhanmu Nah Ketika misalnya Yesa Marcela Ini yang nanya ya Yesa Marcela Memiliki Perusahaan kecil Dibanding Pertamina lah Kan gitu kan Tapi kebetulan Daerahnya itu Daerahnya itu Tersedia Tidak Tidak tersedia gas banyak Jadi gas lead tidak bisa digunakan nih Akhirnya Berali deh Marcela menggunakan Hydraulic pumping unit Untuk Melaksanakan pengambilan Minyak bumi Dan juga gas Seperti itu Jadi tergantung dengan kebutuhan ya Tergantung dengan biaya juga Mau besar Mau kecil Perusahaan itu Sama-sama menggunakan HP Jadi kembali lagi Tergantung dengan kebutuhan Ya Roro Masih stand by Ya masih Saya takut Ditinggal sendiri nih Kak Aduh Tidak Banyak Cet yang saya Nanti balas Jawaban Ayu Zulmi Kak Nanti boleh diulang lagi Dari awal kan Kak Tapi pas udah mau Selesai aja Kak ya Oke Nanti akan ada resume Atau simpulan Dari pematika Dari hari ini Jadi tetap Boleh 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 sekali Apa itu Intruksinya Adik Yang keren Kalau bertanya di chat Ditujukan ke Alpanelis ya Halo Halo adik-adik Dengar ya Dengar kata Kak Roro itu Diminta untuk Kalau mau nanya Masuk di kolom chat Untuk alpanelis Jangan hanya host Atau pemateri saja Jadi Pertanyaannya bisa terlihat Sama semuanya Seperti itu Ya Jadi bisa Bantuan kejawab lah Aha Betul sekali Siap Katanya gitu Oke Terima kasih guys Terima kasih guys Oke Tapi Pahami ini Baik-baik ya Karena akan ada Quiz setelahnya Quiz Gajar ada Tiga Masing-masing 25 ribu per soal Iya Betul sekali Kak Roro Terima kasih Lanjut Kak Oke kita lanjut Ah Jenis yang pertama Saya akan kenalkan Sebenarnya ini Tidak terlalu Fenomenal ya Plager lift ini Sorry saya salah tulis Plager lift Sorry gak apa Plager ini Merupakan metode Dengan prinsip Seperti gas lift Bersama Dimana fluida Diangkat dengan Bantuan gas Jadi menginjeksikan gas Sehingga Penginjiannya dapat Ke atas Lalu Pada metode ini Diletakkan pompa Dalam sumur Yang terletak Di antara fluida Yang diangkat Dengan fluida Pengangkatnya Jadi Letaknya itu Di tengah-tengah Antara fluida Yang diangkat Letak pompa Maksud saya Dengan Yang tidak diangkat Contohnya seperti ini Ini ada sumur Ya kan sumur Nah yang mau diangkat Yang mana nih Yang mau diangkat Yang mana Yang Merah Yang merah Merah itu simbol dari minyak Jangan salah Gas itu warnanya biru Sebenarnya gas itu Disini contohnya salah ya warnanya Baru saya sadari Merah Itu biasa untuk gas Minyak Itu biasa berwarna biru Nah untuk Minyak itu berwarna hijau Sedangkan Air itu berwarna biru Nah kalau disini contohnya Gas itu menggunakan warna biru Minyaknya sebagai Disimbolkan dengan warna merah Jadi Cikup salah juga ya Saya ada Tapi gak apa-apa Ini model pembelajarannya Jadi ketika Bagaimana cara kerjanya Dia mempakan ini loh Yang si biru ini Dari atas Supaya nanti Bisa memutar balik Si merah ini Terangkat ke atas Nah Nah Ya kan Nah lalu Mekanisme seperti itu kembali Seperti itu terus Jadi Jadi ya Memang fungsinya Mengangkat fluida Pemboraan Fluida reservoir Dengan menggunakan Bantuan gas Seperti itu Pelagar lift Sedangkan Gas terakhir Yang terakhir Mengenai gas lift Gas lift Itu Adalah Proses pengangkatan fluida Dari sumur Dengan Menggunakan Gas yang diinjeksikan Kedalam Berarti yang Mengangkut ke atas Merah Tepat sekali Kenapa ini ada tenda Seru Ada tanda seru Jadi saya takut-takut Saya sedikit trauma Biasanya Kalau sesi ketiga Itu pasti kenal saya Pasti langsung blank Jadi Saya takut Nah ini Takut terjadi lagi Baik Apa nih Masuk lagi Pada pembahasan Back to laptop Kembali ke laptop Gas lift Itu Dia menggunakan Gas Yang diinjeksikan Kedalam sumur Sehingga Fluida yang Diinginkan Seperti minyak Itu bisa terangkat Ke atas Nah Proses pengangkatan ini Berlangsung Karena Penurunan gradient Fluida dalam tubing Lalu Pengembangan gas Yang diinjeksikan Dan Pendorongan minyak Oleh gas Injeksi bertekanan Yang cukup tinggi Jadi Ketika kita Injeksi gas Teruk tinggi Maka dia akan Mendorong minyak itu Sampai ke atas Gas lift Dapat diterapkan Hampir pada Setiap lapangan Asalkan Nah Catatannya Adalah Apa Gas lift Dapat diterapkan Hampir pada Setiap lapangan Asalkan Ada cukup gas Ya kan Kalau tidak Cukup gas Hmm Jangan pakai ini Jangan coba-coba Hmm Pakailah Hydraulic Pamping Pamping Nenit Gitu Ya Dan Yang mau diambil Bukan minyak yang berat Ya Ada minyak ringan Ada minyak berat Tuh Nah Mau dijelaskan lagi Apa itu minyak ringan Minyak berat Janganlah ya Nanti makin Keluar jalur Nanti ya Mungkin Minggu berikutnya Kita akan membahas Mengenai minyak berat Komposisi minyak berat Dan komposisi minyak ringan Ada pertanyaan lagi nih Gas lift itu Kenapa berbahaya Kekerjaan minyak Semua itu berbahaya Risikonya Tinggi sekali Jadi Jangan sampai kita salah Salah menakar Salah Maksudnya Kalau kita salah nakar Bakal fatal Salah ini Salah gerak sedikit Akan fatal Jadi Harus diantisipasi Sebaik mungkin Sehingga Kesalahan-kesalahan kecil Tidak terjadi sangat banyak Dan juga Berakibat fatal Gas lift itu berbahaya dong Berbahaya sekali Apabila menggunakan Tekanan tinggi Berbahaya ya Bisa dipahami Oke Saya suka nih Habis itu oke Oke Lanjut Ada dua Metode gas lift Yang dapat diterapkan Nah Apa itu Yang pertama adalah Continuous gas lift Sama intermittent Pernah dengar bahasanya Intermittent Intermittent fasting Yang suka diet Silahkan intermittent fasting Saya kan gendut Agak gendut sekarang Jadi Mencoba intermittent fasting Nah Kalau yang suka makan Continuous nih Jadi apa bedanya kira-kira Nah Perbedaannya adalah Kalau yang continuous itu Jadi dia secara terus-menerus Dipompakan gasnya Sampai dengan dia terangkat Tapi kalau intermittent Dia ada periodenya Jadi secara periodik Ya Ada time schedule-nya Kapan dia harus diindeksikan Dan kapan tidaknya Kapan dia hanya menunggu Rasa flu ternaik ke atas Sehingga Kalau belum Diindeksikan lagi Jadi ada time schedule Atau Ada Periodenya Gitu Lalu 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 Cukup jelas ya Saya rasa Ini Cukup jelas ya Karoro ya Ini saya Dilaskan ada Fijer Ada Ada gambarnya Nah Bagaimana alur Menginjeksikannya nih Yang continuous itu Secara terus-menerus Dia diinjeksikan Dari sini Dia diinjeksikan Gasnya itu Nah Masuk ke area anulus Nah Masuk Kena deh Sini kan Ini kan Fluidanya disini kan Nah Tertekan lah dia Tertekan Menekan ini Supaya Minyaknya masuk ke Tubing Atau Pipa produksi Nah Sampailah ke atas permukaan Jalurnya Seperti itu Kalau continuous itu Secara bertahap Tapi Kalau Intermittent Itu ada Prosedur periodenya Atau Time schedule-nya Jadi Sudah diatur Nanti 5 menit kemudian Dienjeksikan lagi 5 menit kemudian Dienjeksikan lagi Nah Itu kalau yang Intermittent Tapi kalau continuous Dia secara Terus-menerus Jadi paham ya Perbedaannya Anang Wartana Lanjut lagi Eh Kok udah masuk kuis Bahaya Oke Sebentar lagi Kita akan kuis Siap-siap 25 ribu pertama Siapa akan dapat Ini ya Siapakah Yang akan mendapatkan kuisnya Gampang banget Soalnya Gampang banget Kecil Kalau orang kami Kalau orang kami disini Mohon maaf ya Sedikit kasar ya Tapi gak salah Kalau gampang mah Slupil gitu ya Atau Keunggulannya Oke Kita keunggulannya Gas lift ini apa Kira-kira Biaya awal perawatan Perawatan bawah tanah Rendah ya Kemudian Fleksibilitasnya Cukup tinggi Cocok untuk sumur Dengan problem pasir Pasir Tidak dipengaruhi oleh Kemiringan sumur Waktu operasi yang panjang Karena tidak ada alat yang bergerak Biaya operasi rendah Nah Kamu mau sumur Mau miring Mau kayak apa Tetap bisa kayak gas lift Karena dia sudah bilang Keunggulannya disitu Dia tidak terpengaruh Mau dia miring Mau dia lurus Tetap bisa Menjeksikan gasnya Tetap bisa Memhasilkan Minyak Memproduksi minyak Mau dia ada pasir Tidak Tetap bisa diinjeksikan Nah kan Makanya dia memiliki Fleksibilitas yang cukup tinggi Selanjutnya Waktu operasi yang panjang Karena tidak ada alat yang bergerak Sebenarnya kalau Sebenarnya ada sih Alat yang bergerak Ya itu kan yang diinjeksikan Bergerak Cuma tidak pada daerah sumur Ya kan Tidak pada daerah sumur Tapi di sumur Injeksinya Di alat injeksinya yang bergerak Lalu biaya operasional rendah Baik peralatan bawah tanah Maupun di atas permukaan Seperti itu keunggulannya Tapi Keterbatasannya Yaitu Dia wajib Memiliki gas Yang cukup Di daerahnya Memiliki gas yang cukup Sentralisasi kompresor Sulit untuk sumur-sumur Dengan jarak terlalu jauh Lalu Gas injeksi Yang tersedia Sangat korosif Kecuali diolah Sebelum digunakan Jadi Gas lip ini Mengibatkan Sangat mudah berkarat Itu Alat-alat menanti Jadi Untuk itu Harus ada formula khusus Untuk supaya Gas ini tidak Menjadi korosif Atau ada treatment Tersendiri dari Perusahaan Untuk Supaya Alatnya tidak mudah berkarat Karena gas lip ini Oke Oke ya Ada pertanyaan lagi Terima kasih Apa itu Apa itu maksudnya Muhammad Irfan Maulana Itu Kenapa itu Miknya menyala Itu Untuk Untuk host Tolong Matikan semua Mik host Pak Pak Gama Pak Gama Oke Flexibilitas tinggi itu apa Jadi kalau Flexibilitas Tadi yang saya bilang Bahwa dia tidak terpengaruh Dengan adanya Pasir yang banyak Misalnya Daerah Pembohonmu itu Daerah Bormu itu Banyak sekali Mengandung pasir Dalam Dertalagi Batuan Banyak pasir Jadi tidak Tidak masalah Tidak terpengaruh Flexibil Kapanpun Dan juga Juga kalau misalnya Sumur Anda itu Agak miring Ya kan Dengan derajat kebedingan Tertentu Tidak masalah Dia Dia welcome aja Istilahnya gini Lo mau gue Lo mau gunakan gue Terserah Gue memang stand by aja Itu fleksibel Dia anytime Tetap bisa digunakan Oh no Apa Ada Yang Mau Ditanyakan Lagi Kalau enggak Kita masuk Pada Kuis Gimana Kak Roro Ya si Adik-adik Kita akan Masuk ke Kuis Kita akan Masuk ke Kuis 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 Kita harus Belajar Kenapa ya Kata kunci ya Kita harus Belajar Adik-adik Jangan lupa Untuk menjawab Kuis Adik-adik harus Menggunakan Kata kunci Misal Kalau soalnya Soal yang Nomor 1 Adik-adik tulis Dicat Kuis 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 Ajar 1 Lalu Jawabnya Apa Demikian ya Adik-adik Ya adik-adik Gimana Sudah siap Are you ready Kita akan Tebak-tebak Buah Manggis Kira-kira Apa jawabannya Lumayan Dapat 25.000 Buat pengganti Pulsa Kalian Pulsa Data Kalian Cukup ya Cukuplah ya Ini ya Kita mulai Kita mulai Kuis Kihajar Sapa Ditor Mempelajari Yang pertama Adalah Ini pertanyaannya Silahkan Chat Jawabannya Langsung ya Nama lain Dari alat Pada gambar Berikut Iyalah Nama lain Dari alat Pada gambar Berikut Iyalah Nama yang Paling kerennya Jangan nama Nama yang Selesanya Nama paling gampangnya Sudah ada yang Jawab Saya gak Kasih pilihan Jawaban Kenapa Karena Wow Karena Udah tau Tadi saya Sering sebutkan Buroro Ini kira-kira Siapa yang Menang ini ya Sudah banyak Luas Munumin Oke Yang sudah Jawab Dia Ayo Terus 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 Lalu Anang Wartana Lalu Muhammad Amrullah Lalu Arief Maulana Maulani Devianti Purwati Arima Oke Jawabannya Harus ke Alpanelis ya Kalau ke Private Tidak Tidak Akan Dihitung loh Jadi Harus Terbuka Agar Siapapun Bisa Baca Jadi Adik-Adik Aturannya Jawabannya Harus ke Alpanelis Oke Kakak Dan harus Ada Kata-kata Kuis Kiajar Satu Gitu ya Depannya Oke Kakak Ini Jawabannya Pertama Dari Putri Sesi Eh Putri Sesa Oke Jawabannya Pompa Anggu Lalu Yang kedua Anang Wertana Jawabannya Pompa Anggu Juga Muhammad Amrullah Jawabannya Pamping Unit Jadi Kak Roro Kira-kira Dari mereka Semuanya Ada gak ya Anak-anak Bigas ya Kok Ada yang Tahu Tuas Tuas Ada yang Tahu Tower Keren Ada yang Tahu Apa itu Kemudian Ada yang Tahu Kan Anak Indonesia Lebih Belajar Monumen Indonesia Hebat Devianti Maulani Dari mana Lucu Banget Adik Lucu Banget Lucu Banget Tapi Jawaban Yang Paling Benar Adalah Karoro Jawaban Yang Paling Benar Adalah Pompa Anggu Jadi Siapa Kira-kira Yang Kakak Pili Untuk Pemenang Yang Tercepat Adalah Putri Sesa Kak Selamat Buat Putri Sesa Sudah Menangkan Kuis Kajar Pertama Jadi untuk Sekolah Mana Sekolah Mana Putri Sesa Sekolah Dimana Kelas Kota Provinsi Nomor HP Provider Putri Sesa Putri Sesa Atau Atau kita Sandikta Sandikta Dimana Seiku Mana Kete Mana Kete Dimana Itu Kelas Berapa Di Berarti Jurusan Apa Bekasi Jurusan Apa Putri Sesa Kelas Berapa Semuanya SMK Swasta Tapi Kayaknya Bonafit Bonafit Banget Kayaknya Namanya Keren Semuanya Keren Oke Sekali lagi Di Indonesia Keren Betul Sekali Termasuk Sekolah Aku Walaupun Alat praktik Masih kurang Tapi Keren Ada Migas Oke Silahkan Nomor HP Kelas Dan Providenya Sayang Mau kita Catat Untuk Dapat Hadia Pulsa Oke Kenapa Saya Bilang Jawabannya Adalah Tompa Angguk Karena Nama Lender Sakrot Pem Teman Teman Sudah Tahu Ini Sakrot Pem Tapi Yang Paling Populer Tadi Saya Sudah Notis Nama Yang Paling Populernya Jangan Sakrot Pem Sayang Sekalian Jawab Sakrot Juga Benar Cuman Saya Mau Nama Yang Paling Keren Yang Jawab Monumen Betul Monumen Ditarahkan Tapi Belum Tepat Untuk Kuis Betul Ini kan Pelajaran Kelas Berapa Ini 10 Tapi Putri Sesa Kelas 11 Gimana Boleh Atau Boleh Sika Yang Penting Diantusiasme Ikutnya Saya Hargai Dia Beberapa Kelasnya Memang Tidak Menutup Kemungkinan Mungkin Ada Di Sekolah Lain Pelajarannya Untuk Kelas 11 Seperti Itu Oke Suaranya Suaranya Pak Terdengar 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 Sekian Lama Saya Jadi Presenter Ataupun Moderator Tidak Pernah Dengar Suaranya Oke Selamat Berikan Nomor HP Kak Masa Belum ya Ayo Masa Nomor HP Ayo Ayo Kirimkan Nomor Handphone Kirimkan Providen Kirimkan Nama Provinsinya Namanya Sendiri Oke Mau ingatin ya Sekarang membantu Karoroni Untuk Teman-teman Untuk Adik-adik Sahabat rumah belajar Di mana Berada Sahabat Duta rumah belajar Untuk Adik-adik Yang menang Bisa Menyirimkan Data Diri Yaitu Nama Underscore Kelasnya Underscore Sekolah Underscore Provinsi Dan Provider Serta Terakhir Nomor Handphone Diisikan Pulsa 25.000 Yang akan Diisikan Di awal Mei Ya katanya Seperti itu Aduh Aduh Udah kelihatan Ini soalku Padahal Belum dimulai Gimana Kita lanjut Kita lanjut Saja Kita lanjut Saja Quiz Kajar yang kedua Soalnya Adalah Berikut ini Adalah Metode Artificial Lift Yang Menggunakan Pompa Sebagai Alat Utamanya Kejuali Apa Silahkan Jawab di kolom chat Ayo Ini jawabannya Berbeda Beda nih Oke Cepat Cepat Kira-kira Apakah jawabannya Wow Wow Baru tiga orang Baru empat orang Lima orang Tiga empat Lima Enam Tujuh Delapan Adik-adik Kalau menjawab Harus pakai Kata kunci Kuis Kihajar Dua Ada yang masih Salah nih Kuis Kihajar Satu Maulana Masih Kihajar Satu Lalu Untuk Tons Sembilan Satu Tiga Itu Belum ada Kata kuncinya Kira-kira Apakah Jawabannya Atau kita Cukupkan aja Untuk jawabannya Kayaknya banyak yang masuk Nih Udah Cukup ya Berikut Jadi saya ulang ya Contoh Soalnya Berikut ini adalah Metode Artifisial Masih ada Kak Ternyata Kak Tunggu dulu Tunggu dulu Kita tunggu Sampai Tiga puluh Menit ke depan Kira-kira Apa Jawabannya Ini Di sesi Terakhir Kita Duh Berapa detik Ya Semua Saya kembalikan Ke Ibu Roro Sebagai Moderator Saya Oke Tunggu Tunggu lagi Atau mau dipikir-pikir dulu ya Atau mau diganti jawabannya Kak Tapi Sepertinya Ado yang sudah benar ini Siap-siap ya Kita akan Log jawaban teman-teman Kita akan kunci Dan kita akan stop Untuk menjawab Berikut ini adalah Metode Artifisial Yang menggunakan Pompa Sebagai alat utamanya Kecuali A. Progressive Cutter Pump B. Hydraulic Pumping Unit C. Plugger Lift D. Sacrote Pump Dan E. Electrical Submersible Pump Dan Jawabannya Kak Roro Siap-siap mencari Siapa akan Menang tercepat Jawaban yang benar adalah C. Plugger Lift Ayo Kak Roro Siapa kira-kira Yang menang Aduh Aduh 25 ribu kedua Oke Jawabannya C ya Jawabannya Yang tersebut adalah Anggi Amelia Wow Mana dia Anggi Amelia Anggi Amelia Mana dia Anggi Amelia Mana itu Anggi Amelia Teng sendiri Kak Oh betul Anggi Amelia Selamat ya buat Anggi Amelia Karena sudah menjawab Yang benar Yang betul Memang Plugger Karena Plugger Itu menggunakan gas Sayangku Cintaku Dimana pun Kalian berada Adik-adikku Yang saya banggakan Jawaban yang Benar adalah C Karena dia Tidak menggunakan Pompa Jadi memang Artificial Cuma ada dua Gas Dan pompa Tapi Yang menggunakan pompa Ada empat Tadi yang saya bilang Progressive Gravity pump Hydraulic pumping unit Saprat pump Altega Saprat Sibopamp Nah tapi untuk gas lift Sama plugger Lift Itu menggunakan gas lift Oke Selamat Yang buat Anggi Amelia Langsung saja Mengisi format Pemenang Yaitu nama Kelas Sekolah Provinsi Provider Dan nomor handphonenya Akan segera dikirimkan Pulsanya Akan segera ceritanya Silahkan Bu Roro Untuk dimasukin Ke datanya Anggi Amelia Silahkan Anggi Yang masih salah Mohon maaf ya Kita coba di next round Di next Pertanyaan Anggi Amelia Silahkan Bentar Kak Tunggu Amelia Anggi Amelia Jawab dulu ya Kak Ngi 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 Surabaya lagi Hujan gak kira-kira Ngi Bororo Semalam Kak Malam ya Sama dengan Dibunyi ya Kak Kalau malam ya Kak Enggak nih Kita jauh berbeda Jadi disini panas terus Hot Kita sudah lama nih Gak ke Surabaya nih Gara-gara Apa ya Gara-gara Corona Jangan Kak Jangan kemana-mana Stay Sudah Sudah ada gak Sudah ada gak Sudah kira-kira Sudah Kak Anggi sudah membalas Ya selamat buat Anggi Silahkan mengisi format Yang sudah diberi info Di infokan Sama Anggi Itu nama Kelas Sekolah Sekolah Kalau Kak Surabaya Surabaya itu Karena Saya kan kuliah di Malang Jadi Lumayan sering Surabaya Sudah ya Kak Oh dekat Juan Bagaimana? Sampai sekarang Masih kuliah Nanti dululah Nanti dijawab Kak Sekarang kita ikuti Kuis Ki Hajar 3 Ya adik-adik Caranya Menjawabnya adalah Ki Kuis Ki Hajar Kuis Ki Hajar 3 Bla-bla-bla ya Kuis Ki Hajar Kita harus belajar Kakak sudah siap Kak? Sudah Lagi lah dokumentasi Yang dikirimkan Bororo nih Oke Kita lanjut Kepada Soal Ki Hajar Terakhir Ya ini soalnya Penggunaan metode ini Dilakukan apabila Tidak tersedianya gas yang cukup Di lapangan Atau Sekitar sumur Atau daerah sekitar sumur Metode yang dimaksud Adalah Silahkan Silahkan Kak Dijawab Oke Tidak tersedianya Silahkan Dijawab Semangat nih Sudah 5 orang 6 orang 7 orang Aduh Ikuti format doang Kuis Ki Hajar 3 Sama dengan Pip Iya kan Iya Aduh Terus 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 Demi 25 ribu rupiah Terus jempol yang dimainkan Iya Iya Kira siapa kah yang menang Siapa kah yang beruntung Jasa Wahidu Wahidu Waduh Waduh Ini apa Kira-kira Karoro Ya Hmm Sepertinya Sepertinya Banyak Banyak yang sudah menjawab Ini Kak Sampai saya bingung Yang mana yang harus Kita menangkan ya Oke Kita masih tunggu Kita masih tunggu Apakah Apakah Progressive Capacity Pump Apakah Hydraulic Pumping Unit Apakah Sacrote Pump Apakah Electrical Subversible Pump Dar Karena Karena tidak Ada sudah menjawab Langsung saja Kita pada Kita akan membahas Jawabannya Sudah 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 Boleh Masih Boleh menjawab Oke Dikasih Waktu lagi Diulur lagi Sama Kak Roro Ayo Buruan Yang mau Jawab Nampaknya Banyak Jawaban Yang Kurang tepat Ayo, ayo, ayo. Aduh, ada yang jawabkan kali ini. Oke, langsung saja, Kak, ya. Sekarang kita udah agak mau learn, ya. Langsung saja, Kak Ros, silahkan melihat jawaban yang tepat adalah metode yang digunakan apabila tidak tersedia gas yang cukup adalah Hydraulic Pumping Unit. Jawabannya adalah C, Kak. Silahkan dicari yang menjawab jawaban C. C, C. Yang tepat adalah ini. Adi, Adi Prapto. Adi Prapto, Kak. Selamat, Kak. Oh, ya. Adi Prapto. Adi Prapto, selamat. Congratulations. Silahkan berhubungan langsung dengan Bu Roro untuk diminta datanya, ya. Adi Prapto 01, silahkan, ya. Mengisi data. Adi Prapto 01. Adi Prapto. Aduh, gagal. Iya, gagal. Minggu depan kita masih ketemu lagi. Makanya belajar baik-baik. Kita main lagi. Atau besok juga masih ada, tapi bukan saya sih. Tapi teman saya yang lain, sampai saya yang lain. Tetap stay tune. Tetap stay tune, tetap ikuti kuis. Sehingga kalian dapat cuan-cuan-cuan. Iya kan? Iya kan? Iya dong. Ini adalah informasi dari Pak Gama. Diur sahabat rumah belajar setiap mengikuti TIKON, sahabat duta rumah belajar ini dimohon untuk dapat mengisi evaluasi. Terima kasih. Bisa masuk ke dalam nanti. Oke ya, GG2GG, seles apa DRB 2020 ya, sayang? Nah, itu dia. Oke, Adi Prapto, kelas 11 SMA Nasional Yogyakarta. SMK Nasional Yogyakarta. Oke, siap. Halo, Yogyakarta. Long time no si Yogyakarta. Terakhir ke sana sebelum virus itu sekitar bulan 11 ya. Mana nih? Adi dari sekolah nasional. Di providernya apa ya? Providernya apa ya, sayang? Jurusannya apa ya kira-kira di laptop ini? Boleh tahu nggak? SMK Nasional. Oke, providernya apa? Apakah Telekomsel XL atau IM3 atau Indoset kayak gitu ya? Indoset atau? Putri Sesa juga belum provider. Putri Sesa ini providernya dia Tri. Yang Putri Sesa providernya apa ya, sayang? Mas Adi, Mas Adi ini kira-kira dari SMK apa ya? SMK Nasional jurusan apa maksud saya? Saya kayak pernah dengar-dengar juga. Sandikta, Jawa Barat, T3. Nah, warnanya. Ini dari Mas Gama nih. Oke, terima kasih Mas Gama. Oke, selanjutnya. Ini Mas Adi yang tetap saya tunggu. Mas Adi ini kira-kira dari SMK Nasional jurusannya apa? PKJ, Kak. Komputer jaringan di sini. Ini komputer jaringan. Yes. Oh my God. Saya kira nih guys. Oke, thank you so much ya. Selamat. Congratulations sudah mendapatkan hadiah dari PIS Gajar 3 ini. Lanjut. Oke, Kak. Ini kan sudah ada tiga pemenang, Kak. Gimana, gimana? Kakak, bolehkah memberikan kesimpulan? Oh, baik. Senang. Dengan senang hati. Lima menit, Kak ya? Tiga menit aja deh, Kak. Ui, cepatnya, Bu. Nanti saya bilang kecepatan, kasihan tadi. Ada yang request. Kayaknya namanya Ayu tadi itu. Kak, nanti simpulannya dong. Iya, ini simpulannya ya. Kita masuk pada simpulan. Eh, eh, eh. Kelewatan. Eh, kelewatan lagi. Oke, kita masuk pada simpulan adik-adikku yang saya banggakan. Bisa terbaca ya. Simpulan saya pada hari ini adalah yang pertama, artificial lift adalah metode untuk mengangkat hidrokarbon. Umumnya, minyak. Ya, umumnya minyak bumi dari dalam sumur ke atas permukaan. Nah, ini biasanya dilakukan karena tekanan reservoirnya tidak cukup tinggi atau tidak cukup kuat untuk mendorong minyak sampai ke atas ya, ataupun tidak ekonomis jika mengalir secara alamiya. Paham? Ya. jadi memang dia diperuntukkan, dipergunakan apabila si minyak tidak bisa naik. Lalu, kalau dia pun bisa naik sendiri, tidak tidak menghasilkan cuan alias lambat gitu misalnya kan. Jadi, dengan artificial lift ini maka akan membantu minyak naik ke atas. Itu artificial lift. lanjut. Ah, subsurface atau submersible electric pump atau ISP tadi dia itu menggunakan pompa sentrifugal bertingkat atau tadi multi-stage yang digerakkan oleh motor listrik dan dipasang jauh dalam sumur. Nah, ISP ini dipasang digunakan untuk sumur yang dalam dan pemasangan pompanya berada di di bawah sumur ya di daerah yang terkoneksi langsung dengan fluid reservoir. Lanjut lagi, sistem gas lifting menginjeksikan gas ya, umumnya gas alam ya ke dalam kolom minyak di dalam sumur sehingga berat minyak menjadi lebih ringan dan lebih mampu mengalir sampai ke permukaan. Ingat ya, gas lifting menginjeksikan gas alam mampu untuk mengangkat minyak sampai dengan di atas. Nah, selanjutnya pompa elektrikal mekanikal yang dipasang umumnya disebut dengan sakrot pump atau pompa angguk ini yang paling umum digunakan adalah jenis beam pump menggunakan prinsip searah katup seal atau cekval cekval pompa ini akan mengangkat lidaformasi ke permukaan karena pergerakannya naik turun seperti mengangguk jadilah disebut dengan pompa angguk ya ini tadi yang ada jawab dengan monumen ya betul monumen di kota Tarakan adalah api pompa angguk kota Tarakan Kalimutan Utara ya lanjut simpulan yang ke lima penggunaan pompa ini dilakukan jika tidak tersedihnya gas yang cukup nah pompa ini adalah pompa hidrolik pumping unit saya lupa kayak menulis hidrolik pumping unit hidrolik pumping unit ini adalah pompa yang digunakan apabila tidak tersedihnya gas yang cukup sehingga tadi kita tidak bisa menggunakan gas lift ya tadi sudah dikuiskan jelas sekali lanjut simpulan yang terakhir adalah sistem yang memakai progressive kartipam atau sejenis dengan motor akan dipasang pompa di dalam sumber tetapi motornya dipasang di atas permukaan atau mesinnya dipasang di atas permukaan keduanya dihubungkan dengan batang baja yang disebut sakrot demikianlah simpulan saya Kak Roro sampai lah kita pada ujung pertemuan kita di akhir pertemuan kita bagaimana Kak Roro apakah masih ada pertanyaan oke Kak WAKK oh kakak asal orang mana sebentar ini saya maaf ya kalau foto saya alay kebetulan karena sama duta terbaik jadi harus sedikit lebih alay jadi harus lebih terlihat daripada dutanya saya dengan duta terbaik dari Provinsi Jawa Timur duta terbaik tahun 2017 kalau saya sendiri adalah dari Kalimantan Utara ini sos saya Kalimantan Utara saya tahun 2019 berarti saya sama kakak asal nomor saya nih ya kan nah nomor handphone saya itu WA nya 0812 3319 4919 ya 0812 3319 4919 kakak asal orang mana saya lahir di Jawa Timur bapak saya orang Bugis Sulawesi tapi saya besar di Kalimantan saya tidak bisa mendeskripsikan saya orang apa karena saya multi culture ya terus oke email saya handriasabuhoyer at gmail.com dan IG saya Instagram saya at handriasabuhoyer bisa di follow nanti kalau minta callback saya akan callback ya ada lagi yang mau ditanya dari saya oke pesan saya sebelum saya tutup ya sebelum saya kembalikan ke Karoro kalian tetap belajar di rumah tetap stay safe tetap stay at home karena itu akan membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi atau mengurangi pandemi dari COVID-19 ini jadi jangan coba-coba untuk melanggar untuk belajar di rumah belajar dengan kita juga di Sapa Duta Rumah Belajar belajar juga di konten dari konten-konten sumber belajar yang ada di rumah belajar ya jadi itu saja saya mengucapkan terima kasih banyak buat adik-adik semua yang telah memperhatikan saya dari awal sampai dengan akhir apabila memang ada yang tuningnya pada setengah-tengah mohon maaf ya mungkin nanti kita akan share materi lewat WA ya kan atau bisa di download nanti Kak Gama kasih linknya di mana download materinya ya saya kembalikan ke kakak terbaik saya nih silahkan Kak Roro adik-adik sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada terima kasih sudah mengikuti sajian Sapa Duta Rumah Belajar di belajar.gambdikbud.co.id di Selesa PADRB bersama kakak ganteng kita Hendryas Abu Foyer dari Kalimantan Utara adik-adik saya Bu Roro sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya pada acara ini jangan lupa besok tetap mengikuti ya dan jangan lupa tetap berhadiah pulsa untuk tiga orang setiap sesinya adik-adik terus berada di rumah stay at home jaga kebersihan makan makanan yang sehat cukup istirahat dan hati kita harus selalu gembira hari ini kita gembira besok kita gembira selamanya kita gembira jadi kita ada lagunya tuh ada lagunya hari ini aku bahagia gak ya gak sih iya hari ini aku aku bahagia selamanya aku bahagia oke adik-adik stay at home ya bye-bye dadah assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih ya kak Roro ya makasih banyak dari baru ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati